Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir Welcome back again Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita bakalan nge-reaction tentang Pekerjaan di Malaysia geng Yang pastinya, kerja di Malaysia itu harus Rapi geng ya, kalau korang Tak rapi kerjanya, tak akan Digaji kalau di Malaysia geng Nah, ini kita bacakan tajuk dulu nih Di Malaysia, kerjanya Harus betul-betul rapi Jalan tol gratis KL Selangor, vlog, waduh Ini vlog si abang ini ya Oke, bagi korang semua yang baru datang di channel Fatir Dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang semua Padamkan dulu subscribe, dan jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu percuma aja Dan bagi korang yang mempunyai Ide konten yang menarik untuk kita Reaction ke depan, korang boleh hantarkan Kat Instagram saya, yaitu Fatir Youtuber ya, oke langsung aja kita putarkan Cuplikan videonya, one, two, three Bye Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke guys, gimana kabar kalian semua guys-guessku Semoga sehat selalu panjang umur-umur harjaki ya guys-guessku Amin Oke guys, pagi-pagi ini kita berangkat kerja gaya guys Pagi-pagi udah berangkat kerja nih Kita berangkat ke tempat pangkalon kita dulu ya guys Siap Tempat biasa guys, di Bukit Bintang, Lalapot Siapa yang sudah pernah pergi ke Lalapot guys Belanja di sana Barang-barang yang mahal guys Mantap sekali geng ya Oke guys, yang baru bergabung di video saya ini Yang baru buka kan guys Terima kasih banyak ya Wow Luar biasa Kalau rajin tangan kalian kan guys Jari kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys Nah jangan lupa sokong juga channel abang ini geng ya Oke guys Hari ini jadwalnya kita pergi ke Setia Alam Setia Alam Wow Mengapa ini abang ini geng? Jauh guys perjalanan kita Tetapi sebelum kita pergi ke Setia Alam kan guys Kita pergi tempat pangkalon dulu Ya Kita nanti mau bawa satu orang dari situ guys Wah, mau bawa siapa pula abang ini? Kita bawa ke sana Soalnya kita nanti membersihkan Ada guys, kita bersihkan di situ nanti water jet Oke guys, sebelum kita berangkat pergi ke sana Apa ini? Kita bisa mengisi minyak dulu Isi minyak dulu geng Ini kesih sendiri ini kan Menarik ya di Malaysia Soalnya perjalanan kita nanti guys jauh Kira-kira satu jam Wow Oke guys, kalau disini ngisi minyak kan guys Disini bukan macam kita di Indonesia guys Betul Ada tukang jaganya setiap pump kan guys Kalau disini enggak guys Kita beli dulu ke counter Terus Kita kasih ke counternya Kita bagi tahu pump berapa yang mau kita isi Yaudah Kita tinggal isi Harus pesan dulu Disini memang guys Kalau di Indonesia kan ada penjaganya Nggak ada kayak gitu geng Beda lah Seperti itulah guys Kira-kira guys Kalau mau disipil nanti kalian komen lah dulu Biar kesipil cara ngisi minyak di Malaysia Siapa tahu ada yang penasaran kan Penasaran sangat pak Oke ya guys Kita udah sampai di pangkalon guys Ini sebentar lagi sebelah kiri ini guys Widi luar biasa Yang sebelah Bas-bas yang sebelah kiri kita ini guys Disini nanti kita Wow Widi Keren Oke guys Ternyata Setelah di pangkalon kawan yang pakai baju hitam Itu yang pakai jaket yang duduk ini kan guys Rupanya udah nunggu dia Udah nunggu dia geng Itu yang kita sering kita masukkan video guys Itu namanya Fernando Sitohang dari Medan guys Wow Oke guys Sebelum kita berangkat kan guys Kita buat-buat video dulu ya kan Anak Medan Udah kami dua guys Buatlah dulu Apakah edit-edit biar agak-agak Oh lagi nge-edit Keren dia Lagi nge-edit video dia Oke guys Setelah kita Jemput dia Sama-sama lah kami pergi ke Setia Alam Nanti kita disana Mersihkan waterjet guys Keren loh jalannya lah guys Ini kita jalannya ke Ada lampunya ya Setia Alam langsung Kita ambil dari Lorong motor Kalau lorong mobil disana Nanti kita ribet Dari sini aja lah guys Kita cari jalan amannya aja lah Kita ambil jalan amannya Masya Allah Di Malaysia ternyata Dikhususkan untuk Jalan untuk motor ya Waduh luar biasa geng Bagaimana pemerintahnya Memperhatikan rakyatnya geng Contoh lah kayak gini geng Masya Allah Motornya ada jalur khusus Mobil pun ada jalur khusus Nah jadi Gak ada motor sama mobil Digabungkan gak ada geng Jadi Kita nyetirnya pun nyaman Kalau macam nih Waduh Jadi pengen pindah kesana nih Kayaknya ya Lanjut lagi play Ya kan Oke guys Sebelum kita pergi kesana Siap Aku mau cerita sedikit guys Cerita apa bang Kalau di jalan motor ini kan guys Sekarang-kadang Ada juga Polis-polis guys Oh ada polis Tapi jarang lah Kita lewat dari jalan tol ya guys Setelah dari lorong motor Kita lewat jalan tol lah Sebab kan Disini gak ada lagi Lorong motor guys Ini ngomong dari jalan tol lah Kita ambil Kalau jalan tol di Malaysia boleh ya guys Lewat motor Disini pun gratisnya guys Tak macam di Konoha guys Waduh Lorong motor pun susah di Konoha guys Aduh Masya Allah Katanya Wih motor masuk tol Kalau disini gak guys Bebasnya disini Gak dibayar gratis Malaysia boss Kita ambil dari jalur kiri ya guys Jalur kiri kita ambil Biar agak-agak Gak aman ya kan Ya betul Soalnya kalau dari jalan besar Langsung kita ambil dari Agak di tengah sana guys Disitu Kencang-kencang mobil guys Ya bahaya ya Kita bawa santai aja dulu ya kan Siap-siap Soalnya pun Cuaca cerah Apapun tak ada halangan guys Siap Wihdi Oke guys Disini kan guys Jalannya Kalau kita jauh-jauh Kita bisa ngantuk di jalan tol guys Waduh Setelah panjang cerita kita tarikan guys Kita udah sampai di Lotus guys Tempat kita bekerja Wah Dah sampai aja nih ya bang Soalnya kerja Cuma pindah-pindahnya Besok disana Besok disini Besok disana Jadi Seperti itulah guys Gak netap kerja bang Ini udah di Lotus guys Siap-siap Oh ya guys Ini guys Kalau kita parkingnya guys Disini gratis ya guys Tak macam di Konoha guys Bayar guys Disini gratis guys Semua gratis Langsung tak bayar guys Sini tak ada bayar Setelah kita parkingkan motor kita Kita sarapan dulu guys Nah ini namanya nasi lemak Nasi lemak Ada ikan teri telur Waduh Sama aku beli tadi telur Bulat satu itu guys Persis kayak Makanan di Bia Aceh Kayaknya juga Malaysia Oke guys Setelah kita Makan tadi kan Guys Kita cerita-cerita Sama kawan-kawan Inilah storenya guys Supervisor Yang pakai baju biru Itu nanti kawan kita kerja guys Siap bang Kita persiapkan dulu lah Alat-alat kita kan Wow Ini Kita persiapkan alat-alat kita Alat tempur Ini waterjetnya guys Itu nanti mau kita waterjet guys Ini tengok Hitam dah guys Macam lapangan bola Mau kita waterjet guys Ini hitam semua Kotor sekali guys Waduh Jadi waterjet kali ini Kita agak capek guys Karena selang kita tak sampai Jadi kita antarilah dulu Pakai air Siap Pakai tong Setelah kita bereskan semua Langsung lah kita bekerja guys Macam inilah guys Kalau kita waterjet Oh macam nih Kalau di waterjet Gigi pakai ini guys Jelas guys Habis semua Soalnya waterjet ini Kencang kali guys Kencang sangat geng Tengoklah guys Setelah itu pun lumut Bisa lepas Wih dih Luar biasa Tapi kan guys Waterjet ini Karena pendek itu gagangnya Jadi pinggang agak sakit Waduh Harus dipanjangkan lagi Sama aja kak Panen padi guys Ini pinggang sakit guys Tapi Simple Kalau pakai waterjet yang ini guys Luar biasa Kalau waterjet yang biasa kan Macam ini guys Waterjet yang biasa Itu gagangnya panjang Jadi kita tinggal berdiri aja pun Sampai Iya betul Tapi itu lambat Kayaknya guys Kalau nyusun-nyusun Kalau waterjet itu guys Sambungan ke sana Lagi ke keran lagi Di kunci lagi Ini enggak guys Kita isi aja Di tong nanti Satukan guys Di ember Kita isi air Baru kita nanti Kita buatlah penyodot airnya Disitu udah Wah Harus betul-betul rapi ya Kerja di sana Sini karena enak waterjetnya kan guys Jadi kita buat rapi-rapi lah kan Nanti biar gak ada komplain Dari orang pose-pose disini Soalnya disini guys Tak boleh Banyak-banyak apa disini Kalau rapi kita kerja Kalau rapi kita kerja Tak komplain guys Kalau tak rapi kerja Langsung di komplain nanti guys Jadi kita pelan-pelan lah ya kan Ya pelan-pelan aja Panas pula cuacanya hari ini guys Jadi saya kiping Setelah kita tadi Waterjet kan guys Kita mau istirahat Jumpa kita disini Tim lidernya guys Ini orang Myanmar guys Kenapa bukanya kayak gini Orang Myanmar guys Satu hari Yang kursi itu guys Bidah bersih nih geng Itu juga udah lama tuh guys Lima tahun The guys Sama dengan aku disini guys Inilah nanti kita waterjet guys Wow luar biasa Inilah setelah kita waterjet guys Bersihkan Tadi hitam kan guys Inilah kita waterjet setelah Setelah kita selesai semua kerjakan guys Karena badan pun pinggang pun Tidak sakit Tidak sakit badan semua Tidur pun tak ada tarikh Istirahat pun sebentar aja guys Jadi kita langsung pulang lah ya guys Oh langsung pulang abang ini guys Kita langsung pulang Siap Kita tinggallah dulu Lotus City alam ini guys Siapa yang pernah Belanja ke sini guys Sini ada semua guys Makanan sayur Semua ada sini guys Lengkap ya Tempat makannya pun agak murah-murah Oh murah juga 7 ringgit 8 ringgit Seperti itulah guys Lotus Mantap-mantap Kita nanti mau pulang kan guys Kita lewat jalan tol lagi lah Masuk tol lagi Karena hari ini agak cerah dia kan Siapa Hujan pun Ini di Malaysia Kayaknya nanti hujan guys Soalnya udah gelap Ini di Malaysia Kalau tolnya digratiskan Korang tak merugi ke Tak hancur ke Nggak ada pemasukan Macam mana nih tolnya gratis Waduh Jadi pening pula kan Masa tol dibangun Harga bangun tol itu bukan main loh geng Ratusan triliun loh geng ya Ini gratis je masuk Percuma ya Kalau di Malaysia Masya Allah Keren Tengok depan sana guys Sudah gelap Jadi kita lewat jalan tol lah Kita ambil Nggak ada bayar dia kan Kita santai-santai aja ya guys Soalnya nggak ada yang mau kita kejar Apa-apa lagi guys Soalnya kita ini mau pulang Siap bang gratis Ini kira-kira perjalanan kita ke Lalapot kita hantar balik dulu kawan kita itu Siap bang Kira-kira 40 menit lah guys 40 menit sejam Jadi aku nanti pulang dari Lalapot ke rumah Kira-kira makan 20 menit 15 menit lah guys Waduh Di jalan tol ini kan guys Kadang-kadang ada orang yang Sembarangan bawa-bawa kendaraan guys Oh Tak boleh macam tu Tak pas dia di Ngikut aturan apa guys Lebih lintas guys Tak boleh tak boleh macam tu Jadi setelah kita Sampai di rumah guys Kita hantar kawan kita tadi Udah dulu ya guys Kita sampai di rumah lah udah Siap-siap bang Oke guys Oke oke bang Terima kasih banyak ya guys Terima kasih yang udah ngikutin Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa ya geng ya Semoga korang semua yang bekerja kat Malaysia Bisa serapi abang ini geng Wah abang ini betul-betul memperhatikan kerapiannya tadi kan Wah masya Allah Walaupun pelan mereka kerja Tapi rapi geng Itu yang salutnya Jadi nanti gak ada yang komplain sama Tuan rumah yang ada di Malaysia ya geng Wah luar biasa Masya Allah Abang ini pergi bekerja naik jalan tol Pagi-pagi sekali dia perginya geng Waduh Tadi pulangnya sudah malam geng ya Masya Allah Luar biasa perjuangan abang ini Untuk mencari nafkah geng Kita doakan Semoga abang ini cepat Mendapatkan impiannya Kalau belum berjodoh Semoga berjodoh kat Malaysia ya Nikah di Malaysia aja bang Oke geng Itu aja nih video hari ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya buat teman-teman semuanya Habiskan di atas gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke syafatir Bye Bye